Halo Youtube, selamat datang di channel Lomobi ini adalah Wooling RIV tapi bukan punya kami cuma sebelum menunjukkan video ini tolong apabila anda belum subscribe channel Lomobi silahkan di subscribe kami juga ada channel Motomobi untuk review-review mobil dan pada video kali ini kami akan mengubah Wooling RIV kami yang sudah ganteng hitam ini menjadi lebih keren lagi gimana caranya? kita ganti velgnya velg yang terpasang sekarang ini adalah standar ini adalah velg kaleng dengan drop yang sudah dicat hitam satin oleh Air Moda keren kan? tapi kami ingin lebih keren lagi nah ini adalah Om Randy halo ingat kan? waktu itu pernah masuk video pas balap-balapan di Sentul pernah masuk video pas dia bawa apa Honda Jazz? enggak enggak, Brio 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 ke markas Motomobi yang waktu ada di Trogong nah kami ingin tanya-tanya dulu karena dia ini yang mengusulkan velgnya apa bagaimana bentuknya gitu cuma kami ingin tanya dulu ini setelah ganti velg kan sudah pasti tidak nyaman enggak juga enggak juga? enggak juga kok enggak juga gimana sih? bandnya makin tipis makin tipis makin tipis tapi ini profil standarnya itu 145 kita pakai 165 itu lebih stabil lebih stabil iya kan bilang nyaman nyamannya dibilang berkurang sih enggak berasa bro enggak berasa enggak berasa oke ini adalah mobil dia mobil dia pakai 15 inch velgnya ingat standarnya itu 12 inch saja loh nyamanannya gimana? ada yang punya sih pasti dibilang nyaman kalau ini kalau 15 inch jujur pasti lebih keras karena bandnya titis terasa oh terasa ya? terasa kalau 14 enggak terlalu berasa oh kalau 15 ini mulai terasa terasa karena bandnya memang profilnya yang paling ini ini 165 45 15 ini pakai velg with whiteboard ya velg mahal? iya mahal pasti karena gini sebenarnya jadi yang speknya yang bikin mahal apa speknya? jadi ini wooling ini kalau bisa kita maksimal itu lebar 6 lebar 6 iya iya maksimal kalau gue udah mencoba ke sini kalau gue udah mencoba ke sini ya jarang orang bayangnya 6,5 minimal iya bener juga ya? iya ini saya dapat lebar 6 jadi speknya karena langka? ya dulunya sih susah jual sebenarnya ya dulu susah jual? iya sebelum ada wooling air EV beredar di Indonesia ya lebar-lebar 6 saya borong dulu semua deh oh gitu caranya pengepul velg ini pengepul velg berbahaya sekali nah sekarang wooling air EV itu maksimal dipasang diameter berapa sih? total semua sampai bannya ya ini udah paling maksimal nih ya ini udah maksimal? karena kalau bannya selain ini gitu udah nggak masuk nah tapi sayangnya bannya pun udah rare karena ini Achilles oh iya itu Achilles ya? Achilles Achilles itu bisa rare bisa rare sekarang udah nggak produksi jadi udah satu Jakarta yang punya saya borongin dulu karena takut nanti punya velg nggak punya ban iya bener juga bener juga iya bisa dipasang ke mobil lain tuh Honda Jazz kayak apa gitu prio kayak bisa bisa nah yang ingin kami pasangin adalah 14 inch bukan 15 ya iya pertimbangan kenyamanan iya dan juga pertimbangan berat iya pasti semakin besar diameternya semakin berat kecuali kalau velgnya velg mah haaa here comes the money here we go money talks ya memang yang kita mau pasang pun velg jepang tenang bro velg jepang ya velg jepang nanti kita lihat jangan tutup videonya tapi kami ingin bahas-bahas dulu tentang modifikasi wooling iya nah ini kan semakin berat nih pasti dong tapi saya merasakannya kemarin ini setelah ganti velg ini tenaga masih enak karena menurut saya ini velg enteng ya wide sport ini ya jadi top speednya pun masih bisa 107 jadi masih bisa lari top speed akselerasi masih enak masih enak ya nah keborosannya gimana ini kan mobil listrik nih range jarak tempuh itu penting sekali itu gimana apakah ngerasa ada perubahan nggak naik uping velg itu langkahnya jadi lebih banyak bisa lari top speed itu ke rasio masalah rasio terkandung kecepatan berapa mungkin bisa jadi pada saat ini kecepatan tinggi mungkin ini lebih irit mungkin tapi kecepatan terendahnya enggak karena lingkaran lingkaran luarnya lebih besar tapi ini kerennya nah diceperin apa enggak ini ceperin ceperin manis-manis ini depan belakang di ceperin nah jadi sebenarnya kalau wooling itu biasanya kalau kita ganti velg agak nungging nggak usah diganti velg juga agak nungging agak nungging kan kita ganti pair belakangnya pakai custom supaya rata ke depan belakang pair belakangnya custom depannya juga kalau ini kalau ini saya memang pengen lebih caper dari orinya jadi depannya pendekin belakangnya lebih pendek lagi ya tapi masih enak kok maksudnya nggak pendek yang liatan menyiksa gitu loh enggak 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 jadi ini masih nyaman pendek segini masih nyaman pairnya pakai apa? custom custom itu gimana sih? bikin pair sendiri atau gimana? jadi kita cari bentuk yang persamaannya mirip dengan mobil lain dengan mobil lain terus kita ukur kita maunya lebih pendek berapa jadi kita potong nah si wooling ini dudukan atas sama bawahnya itu bukan yang sama gitu loh oh mengecil mengecil jadi ya itulah yang kunciannya disitu karena caranya ketemut mengecil itu oh itu mobil-mobil tertentu aja dong jarang itu diri apa dulu? bocoran aja sih biasa pakai punya jazz oh jazz iya iya tapi jazz itu kan lebih berat mobilnya daripada ini kan iya iya tapi nggak tahu wooling rv itu beratnya berapa kami agak-agak nggak tahu karena dia bawa-bawa baterai yang berat gitu iya iya bisa jadi memang seton lebih nggak nyampe kan nggak nyampe nggak nyampe? iya maksimal seton lah ya hmm untuk depan kalau yang ini? eee ini depannya kemarin pakai apa ya saya? eee iknis 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 eee ada iknis yang nggak bisa di standarin lagi gara-gara peri dipakai ini hahaha oke nah sekarang modifikasinya apa aja nih? oke ini kita full wrapping jadi artinya putih warna standar banget putih itu paling standar paling standar paling banyak laku iya kan padahal kuning tapi ganti warna eh mendingan kuning tapi ganti warna hahaha jadi tadinya tadinya beli kuning itu karena asumsi ini warna nggak laku lebih langka oke eh banyak juga di jalan waktu ini walaupun itu yang paling sebenarnya penjualan paling kecil kali ya iya 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 apa pinknya yang paling kecil? eee kuning kuning yang paling nggak laku avocadonya avocadonya bukan putih? iya putih sama avocado oh avocado tuh yang kayak punya hijau-hijau arif ya? terus dia pengen lagi? jadi ini full sticker axe vinyl creme white eh tetapi setelah di sticker-in mobil ini saya PPF lagi oke pake evo-tech kerjain namanya guarding auto wrap kemarin pake rubbox kemarin lagi dikabut lagi di wrapping semen pake rubbox? ini mobil bowling pertama pake rubbox makanya semua pake rubbox oh oke oke lagi di copot ya jadi setelah lagi di sticker-in terus juga kombinasi dengan warna ini ada warna apa aja nih di bawah? coklat coklat ya? coklat jadi kayak kayu ya? iya udah audio juga audio audio kerenan nih kasih audio oh gitu hahaha tapi interior standar? interior masih standar ini sebenernya ini terakhir kita ketemu lagi di elite bulan depan sudah berubah total kita mau nanti akan berubah karena sudah ada yang aku ngaku mobil rv terkeren se dunia se dunia dunia kita mau lawan coba ya? boleh karena sekarang ini akan menjadi makin keren lagi siap pertanyaan lagi setelah diganti velg nih kalau 15 ini seperti ini iya setirnya makin berat gak? enggak masa enggak masa udah pasti-pasti berat enggak 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 terasa enggak terasa tapi kalaupun jadi kalaupun makin berat enggak terasa ayo kita buktikan nanti setelah si item ini diganti oke jadi yang kita ganti itu 14 ya 14 yang enggak akan se ekstrim ini rasa terasnya rasa berat setirnya velg apa yang akan kita pakai ini dia pelak apa ini? siap sekarang ini kita siapin halak brickstone mesh jadi ini brickstone? yes oke ini tapi saya langsung ke ponsel mobil begitu lihat mobilnya hitam karena saya rasa perpaduan pelak yang bakal dipasang ini dengan mobilnya bakal cakep banget iya pas sekali karena finishnya itu loh finishingnya ini beda dari yang lain kalau yang biasa di chat ini kemarin finishingnya saya brush dan ada sedikit tipsnya dipolice gitu jadi di mobil-mobil yang hitam perpaduan dengan chrome nya itu pasti bakal nyala banget tadinya mau nyari tuh velg nya velg chrome cuma kalau velg chrome itu kadang-kadang terlalu dangdut lah ya agak terlalu silau nah ini brush ini adalah pilihan yang pas pas karena nge chrome nya ada iya nge eleganisasi nya ada eleganisasi eleganisasi secara sinalan ultraspeng yang mulai diaungi oleh Green Day ada dan bentuknya itu retro ya mesh jadi kayak ke bbs-bbsan jaman dulu ya karena banyak orang memodifikasi willing air if itu arah-ara ke retro-retro kan iya iya gak tau kenapa ya ya karena awal-awal itu yang saya bikin mobilnya retro pakai pelak kaleng oh iya bener juga eh dia yang bikin trennya nih jadi pelak kaleng saya juga numpuk banget orang-orang masih standar dia masih pelat sementara langsung dimodifikasi itu iya gini dia oke kita pasang iya mari ban yang dipakai ban yang dipakai apa ini ini adalah delium evo techno ukuran yang kita pakai sekarang 165 55 ring 14 itu udah ukuran paling kecil dari suatu bukan 14 ada lagi yang lebih kecil oh ada lagi ada lagi tapi saya sudah beracang beberapa ukuran ini udah paling lebih pas pas karena lebih ngisi gitu loh lebih berdagi berdagi gitu coba nanti kita ukur dan empuknya pasti lebih empuk juga oke ini kan ban coba kita copot-copotin kita coba ukur pakai cara tradisional selisih beratnya selisih beratnya iya dan diameter dibandingkan dengan 12 inch standarnya dia oke oke siap oke ini udah copot dua depan-dua kepasang langsung nyawanya iya ada gila ya stunning sendiri stunning nah sekarang kita bandingkan diameter luar antara velg standar kaleng dan velg racingnya velg racing? oh enggak jauh-jauh amat ya enggak sudah diperhitungkan kalau masalah lebar memang dia lebih lebar dan perlu juga karena ini gripnya dengan lebar kecil itu serem serem jadi perlu agak lebar sedikit memang iya enggak jauh beda ternyata sekarang beratnya secara tradisional adalah diangkat ya lebih berat cuma enggak terlalu banyak sih enggak terlalu ya ada ada ya sekitar mungkin sekitar 20% lebih berat atau 30% 20% 20 lah enggak ada timbangan sih ada timbangan badan enggak? itu coba kita cek kalau ada timbangan badan ya gitu kita coba iya ini per belakangnya kita coba dulu pasang ya tanpa per tanpa tanpa nyeperin tanpa ganti per kita coba dulu ya rencananya hanya per belakang yang diganti biar enggak nunggeng jadi biar tahu jadi kalau yang mau ganti velg ya rekomendasinya ganti per belakang per belakang biar enggak nonggeng oke kalian lihat di bengkel ini ada mobil apa aja nih ini merupakan BMW seri 7 yang paling gagah haa 7 series seri 7 eee 28 28 kok 28 eh 38 eee 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 38 38 ya bener BMW seri 7 e38 paling ganteng dan kemudian sebelahnya ada Toyota Aristo 2JZ 2JZ ini berturbo ya ini berturbo ya ada juga Aristo yang versi tidak berturbo 2JZ GE 2JZ GE ada juga yang 2JZ GTE seperti ini kami pernah pakai dulu siap eee cuman nggak tahu kenapa tuh memang mobil ini didesain halus ya iya eee jadi halus aja rasanya kayak bawa crown gitu loh crown tapi kenceng kencengnya juga nggak kenceng sekali sebelum dimodifikasi ya nah ini ada MX Mazda capella capella ini dua pintu namanya Mazda apa ya lupa 626 capella ini 626 capella dua pintu iya ada yang nama lainnya kalau nggak salah nggak salah nggak salah dan disitu ada RX7 kok keren-keren banget tuh bengkelnya tapi yang paling unik diantara mobil-mobil itu adalah ini ini adalah Nissan 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 S Cargo sesuai namanya S Cargo seperti S Cargo seperti keong bekicot di Alipun lucu ya lucu, lucu sekali kita bangun stands itu mobil lo iya mobil di bengkel iya bener-bener kayak bekicot ini ini paling turun satu jari sejarian 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 aja memang tapi kan looknya jadi nice lucu jadi ini rata dia rata dan kalau misalnya didudukin orang di dalam langsung berbeda lagi nah jadi lebih rata kan gitu jadi kalau di jalan tuh rapih pasti nah apalagi kalau waktu belum diet pasti akan lebih kadang saya kalau mau foto wooling ini kalau mau foto keren saya isi orang banyak dalam biar keliatan ceper oh ceper lagi iya 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 banyak-banyak orang gendut di kantor kita iya saya buat foto nanti gitu lah iya 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 nah ini masih kurang satu di velg ini tuh dok tengahnya special order masih belum jadi katanya special order kita lihat seperti apa cek terus instagramnya motomobi untuk lihat dok tengahnya seperti apa tapi ini begini aja udah wow 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 hahaha om fitra gimana om fitra hahaha gak ada lagi ini gak tau mungkin saingan terdekatnya ini hahaha saingan terdekatnya karena udah merasa terganteng kita langsung langsung bangun lagi yang ini hah kita lihat ini ini terganteng di dunia ini terganteng di dunia sekarang udah oke kalau kemarin belum tadi pagi juga belum belum terganteng di dunia kayak gimana ya ini sih keren ini baru-baru happy ngeliatnya lah ada apa ya tadi dateng masih biasa aja gua ngeliatnya ya ya elegan apa ya dan warna si hitam yang keren dari ermoda ini juga kan jadi langsung lebih basah hidup basah aja iya cuma satu hal ya warna hitam paling sebel ya kenapa sidik jari tuh nempel dimana-mana oh iya nempel sama nempelnya sih cuma ini tuh lebih gak keliatan lebih keliatan karena dia hitam memang hitam paling susah lah dan kalau warna hitam ternyata warna yang gelap lebih keliatan ini ada ketidak rataan disini kenapa sama itu juga ada gak ratanya oh iya jadi dalamnya itu klip-klip sama itu juga cuma gak keliatan karena orang rang terus after all suspensi juga oke suspensi oke kalau nyambai slalom masih oke slalom ya karena suspensinya udah caperin makanya berani slalom mungkin karena the groundnya karena baterainya di bawah jadi dia neken ke bawahnya lebih daya tarik ke bawahnya lebih ini iya 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 ini kalau belok apa gak mentok bisa gini? aman diisi orang ngendut di belakang? gak masalah gak masalah gak keserot gak apa ya? gak dan ini offsetnya juga pas ya? ini kebetulan dapatnya yang 35 ini perfect fitment kalau 35 35 ya? karena kebanyakan yang beredar juga adanya 38 karena kalau 38 kita masih pakai spacer 4 ngili buat fit fitment yang oke malah pakai spacer lagi iya jadi 35 dengan lebar 5,5 iya 5,5 cakep wuh menyala nyala hidup gitu yoi keliatan mahalnya gitu mobilnya ini tutup dop tutup dop kapan? iya 2-3 hari 2-3 hari spacer jadi video ini keluar dulu sebelum ada tutup dopnya iya iya jadi gimana? keren? udah kuas? kuas? cakep tinggal kumpul bareng-bareng nih ya sama temen-temen yang lain kita kumpul rame-rame aduh keren aduh keren aduh keren apa? hina-hinaan apa itu? hina-hinaan ceng-cengin gue pengen ketemu Dendimas sih rasanya kalau kayak gini Dendimas juga nih belum gatel nih kayaknya dari awal masih gitu-gitu aja nih ya Allah ganteng ya nah ini kita gak tau nih rasa nyetirnya apakah berubah atau tidak jangan tutup dulu videonya nanti akan ada impresinya oke thank you thank you udah jalan dulu langsung gak sabar pengen tau rasanya gaspol dengan begini impresi pertama nyetirnya rasanya ada rasa lebih mahal sedikit oke kayak gini 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 kami ceritakan kelemahannya dulu velg besar pasti tenaga lebih berat yes akselerasinya agak lebih berat karena yang pasti karena velgnya lebih berat tadi kan kami sudah tes angkat velg yang ini lebih berat daripada aslinya yang 12 inch kemudian setirnya lebih berat enggak ini setirnya tidak lebih berat jadi mungkin ada mungkin pasti ada sedikit lebih berat cuma kami tidak merasakan beratnya di setir sama sekali dan pair suspensi belakang yang sudah diganti pakai honda jazz itu ternyata tidak mengurangi kenyamanannya juga ternyata tingkat kempukannya sangat mirip sekali dengan pair standarnya wooling rv yang pasti ada rasa lebih pede karena kita naik mobil wooling rv keren berwarna hitam satu-satunya di Indonesia dengan velg yang keren juga tapi nonton video ini sampai habis mengenai akselerasi kami akan tes 0 ke 100 km per jam wooling rv ini apakah lebih lambat atau lebih kenceng dibandingkan dengan standarnya dia ini pasti lebih lambat sih cuma kita lihat nanti nonton sampai habis polsidur itu terasa lebih kecil dengan diameter luar ban yang lebih besar itu fakta dan ini terasa pada mobil ini jadi mobil ini terasa lebih besar saat ini diameter luar bannya lebih besar sekitar 3% saja tapi rasanya sudah lebih besar jauh jadi polsidur itu terasa lebih kecil di ban yang lebih besar ban delium ini sepertinya kurang lebih speknya sama seperti ban yang aslinya cooling rv keras-kerasnya gitu tapi kayaknya sedikit lebih empuk sedikit lebih empuk ini tekanan 30 PSI dan kebisingannya juga sedikit lebih tidak bising dibandingkan dengan ban aslinya wooling rv tapi tadi yang kami bilang mengenai selisih 3% dari kelilingnya ban oke tadinya wooling rv top speednya itu 106 km per jam di speedometer sekarang juga sama 106 km per jam di speedometer namun tadinya aslinya itu hanya sebenarnya 100 km per jam kami cek kecepatan GPS dibandingkan dengan kecepatan speedometernya di GPS 100 km per jam top speednya udah gaspul mentok di speedometer 106 km per jam nah dengan keliling ban yang lebih besar ini berarti bisa lebih kenceng 62 km per jam di speedometer 63 di speedometer kecepatan GPS 63-64 jadi hampir sama kecepatan GPS sama kecepatan speedometer jadi speedometernya gak bohongin kita lagi oke kita tes 0 ke 100 km per jam posisi udah di sport oke AC nyala 1 2 3 ya lebih lambat jalanan turunan sedikit 060 7,3 detik 80 90 pasti lebih kenceng karena turunan 19,55 kan jauh lebih kenceng hehehehe turunannya banyak soalnya turunannya minus 1,5 derajat 1,5% bukan derajat hehehehe hehehehe standarnya mobil ini tuh 22,52 eh 58 apa 52 apakah 22 detik 0 ke 100 km per jam jadi dibawah 20 detik salah ini pasti karena turunan kita mesti tes yang agak datar 1 2 3 berangkatnya lambat banget berangkatnya tuh selalu lambat ini gak perlu traction control sebenernya kok rasanya memang lebih kenceng daripada standarnya sih rasanya ya 80 90 menanjak sekarang 98 100 24,56 beda 2 detik tapi menanjak oh masih minus 0,1 derajat kenapa malah lebih lambat sekarang mungkin karena baterainya sudah mulai menipis 37% baterai mobilnya ya tapi anyway top speednya nambah karena ini limiternya di 106 km per jam speedometer yang tadinya 100 km per jam GPS menjadi aktual menurut GPS 106 107 km per jam top speednya top speednya tuh naik 7 km per jam dengan ban yang diameter lebih besar hahaha hahaha oke mobil jadi lebih keren top speednya jadi lebih tinggi gripnya jadi lebih baik kenyamanannya tidak terkorbankan ini kami bisa bilang tidak karena kami biasa modifikasi mobil ganti-ganti velg segala macem itu bener-bener terkorbankan kalau ini rasanya hampir tidak terkorbankan malah ada rasa mahalnya yang lebih mobilnya jadi terasa lebih proper mobil nggak kekecilan kekecilan ban lubang-lubang yang biasa terasa besar pada Wuling RIV menjadi terasa lebih kecil dengan ban yang lebih besar hahaha positif sekali oke Wuling RIV sudah dicat rapi sekali berwarna hitam satu-satunya di Indonesia oleh Hermoda joknya sudah diempukin oleh Vertu Concept audionya sudah dienakan sekali ini audio keren sekali oleh Elixir kemudian dikerenin sama Om Randy Botox sudah hampir sempurna kurang apa oh kurang di sporing karena habis ganti ban harus sporing ini agak mencongkir sedikit setirnya oke itu saja videonya jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi Omobi dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya share video yang di seluruh dunia melalui sosial media anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram cek website kami motomobinews.id untuk berita-berita otomotif mencanggara yang terbaru agar tidak ketinggalan berita tidak ketinggalan zaman terima kasih telah menonton Mobi REV sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax